Intro Luar biasa, kita kembali menjawab Trinitas. Ini episode 27 Pak. Mari Pak Yehuda baca. Yang pertama dari saudara Kristian, seorang pria berusia 20 tahun, Lajang tinggal di Bekasi. Woy, pakai Lajang ya? Iya, Lajang Pak, single. Shalom Pak Eras, saya izin bertanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah arti dari yang awal dan yang akhir pada diri Yesus? Yaitu bahwa Yesus yang mengawali karya keselamatan dan mengakhirinya di kayu salib dan melalui karya keselamatannya, dia menciptakan kehidupan manusia yang akan datang di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi awal itu dia kebangkitan. Dan dia akan menyempurnakan orang terakhir yang akan dibangkitkan. Ini maksudnya ya. Juga bisa berarti kata akhir ini menyempurnakan dari pekerjaannya. Oke, teruskan. Pertanyaan yang kedua, apakah istilah Yesus meninggalkan atribut kealahannya yang penuh kuasa dan kemuliaan? Dan istilah Allah menjelma menjadi manusia merupakan pemahaman yang berbeda? Yang benar tuh, yang benar nih ya, logos dari daging. Dan orang pertama yang mengalami logos dari daging itu Yesus. Maka Yesus itu dikatakan kepenuhan Allah. Pribadi Allah masuk di dalam diri Yesus. Karakter Allah masuk di dalam diri Yesus. Maka Yesus lah orang pertama juga yang mengatakan tubuhnya Pak Etroh Kudus. Robohkan Pak Etroh ini aku bangkitkan dalam tiga hari. Itu ya. Terus, meninggalkan atribut kealahannya. Ini pertanyaan berangkat dari premis sebenarnya. Yesus waktu dijadikan, maksud saya waktu Yesus lahir, diperanakan oleh Allah. Itu sama seperti Adam pertama. Persis, tidak boleh lebih. Karena Yesus harus mengatikan Adam. Oke, cukup jelas. Mau ditambahkan Pak Yehuda? Premis tadi Pak. Mungkin premis. Pertanyaannya itu dari premis. Premis bahwa kenosis dalam Filipi fasal 2 itu Allah yang mengusahkan diri jadi manusia. Bukan, bukan begitu. Ini premisnya penanya ini Pak. Itu premis penanya. Jadi mengosongkan diri itu bukan dari Allah lalu menjadi manusia. Bukan. Dari manusia yang tidak berdosa, menghambakan diri. Sampai diperlakukan seperti orang berdosa dan memikul dosa manusia. Itu maksudnya mengosongkan diri di situ. Begitu ya Pak ya? Lalu mengenai awal, mengenai Alpha Omega itu kita dua sesi ya Pak Yehuda? Ada dua sesi Pak. Empat satu dan empat dua. Empat satu, empat dua. Dua sesi. Jadi kalau ditanya mengenai Alpha Omega, kita pusing juga menjawabnya dalam waktu 10 menit, 5 menit. Oke, teruskan. Baik Pak. Yang berikutnya, penanya dari Pak Budi Prasetyo, usia 56 tahun. Menikah memiliki empat orang anak, tinggal di salah tiga. Iya Pak Budi. Oke, terus. Shalom Pak Erasus Sabdono, saya ingin bertanya. Pertanyaannya adalah yang pertama. Saya mau menanyakan satu ayat yang disampaikan salah satu pendeta di tempat saya beribadah di gereja aliran karismatik di salah tiga. Dimana pada saat ibadah hamba Tuhan tersebut mengutip ayat dalam Injil Matius fasal 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah gendakmu di bumi seperti di sorga. Ayat tersebut diartikan oleh pendeta saya bahwa berdasarkan ayat itu berarti Tuhan Yesus memberikan pembelajaran kepada kita pengikutnya. Untuk mengharapkan hadirnya kerajaan Tuhan di bumi. Mohon pencerahan dari Pak Eras, apakah benar arti ayat tersebut seperti yang diartikan oleh pendeta saya itu Pak? Salah. Maksudnya datanglah kerajaanmu, harus ditambahkan jadilah kegendakmu. Tidak bisa dilepas dari kalimat berikutnya. Jadilah kegendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya bagaimana pemerintahan Allah berlangsung dalam hidup kita sekarang ini. Hari ini dalam seluruh aspek hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menghadirkan kerajaan Allah secara fisik. Nah secara fisik artinya nanti di langit baru, bumi baru. Itu yang benar. Karena Firman Tuhan mengatakan Yesus datang di awan-awan menjemput kita. Jadi bukan menginjak bumi, dia menjemput kita-kita dibawa ke awan-awan. Dan selama-lamanya di sorga. Jadi tidak ada tuh teori turun naik seperti bendera. Betul nggak? Yang ada dia datang, dia mengangkat kita. Oke. Saya kira itu dulu ya. Teruskan. Ini masih kelanjutannya Pak. Sebab menurut saya selama ini. Mohon pencerahan dari Pak Eras. Oh, terjudah ya. Sebab menurut saya selama ini saya mengikuti pengajaran Pak Eras. Sudah tertanam dalam diri saya bahwa yang saya rindukan adalah LB3. Langit baru dan bumi baru. Itu yang benar LB3. Jadi kerajaan seribu tahun itu memang figuratif. Figuratif. Kebangkitan pertama, lalu kerajaan seribu tahun, lalu kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama itu kebangkitan waktu Yesus bangkit bersama dengan orang-orang saleh. Itu kebangkitan pertama. Ada orang-orang saleh yang dibangkitkan. Lalu memerintah artinya Injil berkuasa. Yesus mengatakan jika yang, jika ada yang berkuasa datang untuk lebih kuat dari yang menguasai rumah itu, maka yang lebih kuat menguasai rumah itu. Artinya itu Yesus. Ketika kamu mengusir setan, kerajaan atau Allah hadir. Nah itu maksudnya pemerintahan Allah. Terus? Seperti yang disampaikan Pak Eras, yang berarti jangan pernah berharap ada kerajaan Tuhan di bumi yang terkutuk. Iya, nggak pernah ada. Janji bumi akan dipulihkan itu nggak ada. Terkutuk. Kecuali nanti langit baru, bumi baru. Mohon maaf Pak Eras, saya mohon konfirmasi dan pencerahan dari Pak Eras. Apakah saya yang salah menangkap konsep dari Pak Eras? Benar Pak. Pak Budi, benar. Pokoknya, rajaan Allah bukan soal makan dan minum di bumi ini, tapi di langit baru, bumi baru. Tuhan Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Yohanes pasal 14. Kalau sudah kusediakan, aku akan datang dan membawa kamu ke tempatku. Tidak disediakan di bumi, disediakan di tempat lain dan Tuhan datang menjemput kita untuk bawa kita ke sana. Itu yang benar. Oke? Kalau nggak begini, nggak Alkitab ialah. Jelas, tidak perlu ditafsirkan bahwa Yesus datang menjemput kita, membawa kita ke negeri yang dia siapkan. Bukan di bumi ini. Terus? Karena konsep yang tertanam dalam diri atau pikiran saya, kerajaan Tuhan bukan ada di dunia ini, tapi di langit baru dan bumi yang baru. Itu paling benar. Teruskan. Saya juga mohon petunjuk dari Pak Eras, bagaimanakah tahapan-tahapan yang harus saya lakukan untuk menyampaikan pengajaran Pak Eras mengenai monoteisme, khususnya kepada saudara seiman, agar mereka dapat memahami dan terbuka pemikirannya, sehingga dapat menerima pengajaran monoteisme seperti yang ada di Alkitab. Agar banyak jiwa yang tercerahkan akan penyimpangan pengajaran Trinitas yang sudah mengakar selama ini. Minta pimpinan roh kudus, kalau belum waktunya jangan bicara Pak Budi, nanti terjadi konflik, kita diam. Hidup kita harus membuktikan ajaran kita. Hidup kita harus membuktikan kebenaran ajaran kita. Jadi kalau belum bisa diajak ngomong, diam saja, biar Tuhan yang membuat terang kita bercahaya, sampai orang benar-benar mengerti bahwa saudara, Pak Budi maksud saya, tidak mungkin sesat dengan kelakuan yang begitu akung. Karena teologiamu ya, itu akan nampak dari kelakuanmu. Kelakuanmu itu adalah pancaran dari teologiamu. Jadi hati-hati bicara. Dan lagi pula monoteisme saya kan baru sesi ketiga. Berikut sesi keempat. Dan ini masih ada beberapa belas seri yang lain. Aduh banyak ya. Dan ini revolusi luar biasa. Terima kasih untuk dukungannya. Bersyukur Pak Budi bisa menerima itu. Oke, terus. Sehingga lebih banyak jiwa yang diselamatkan. Ini keriduannya untuk bisa mengajarkan, menyampaikan pengajaran monoteisme ini. Terkait hal itu, apakah tidak sebaiknya dibuatkan semacam buku saku? Aduh bagus ini. Untuk panduan bagi kami yang bukan pendidikan dari teologi. Ini sudah kita pikirkan, buku saku ya. Kecil-kecil. Nah, menurut rencana kami, kami akan upload itu. Ya Pak, Michael? Kami akan upload supaya semua orang bisa, nggak usah beli buku. Tapi bukunya tetap dibuat. Supaya nanti kalau ada orang merubah isinya, nah buku kita yang benar begini, dia melanggar hukum. Dan kami akan serius menanggapi orang yang mencoba untuk merubah. Kita siapkan pengacara kalau sampai ada orang yang merubah isi buku saya, meng-upload seakan-akan saya menulis itu, pada saya tidak harus kami persoalkan. Yang ini betul-betul serius kami persoalkan. Tapi kalau yang lain kita dibully, dijajati, difetnah, kita diam saja. Tapi kalau tulisan ini serius. Saya misalnya tidak mengatakan cicak itu buaya, lalu tulis, ini tulisan pera cicak itu buaya. Nah itu bahayanya kita tulis di, kita upload di digital itu bisa dirobah-robahkan orang jahat sekali. Potong-potong khutbah saya itu kan juga bisa nanti memotong kalimat itu. Bahaya merusak kebenaran. Terima kasih untuk ini, buku Saku ini. Buku Saku ya. Terutama bagi yang bukan pendidikan dari teologi. Iya, mungkin ini Bapak ini, Mbak Budi ini, kita kirim itu ya. Apa buku? Coba nanti diteleponnya, diberi logos kita yang sudah jadi, kita bantu PDF kita berikan, Mbak. Ya, tolong dihubung. Ini baik, bisa jadi pemberita kebenaran. Terus? Sehingga kami juga dapat ikut andil dalam mengabarkan monotheisme sesuai dengan Alkitab. Ini parwira tinggi nih, jadi oke bagus. Terus? Karena tempoh hari saya juga pernah melakukan diskusi dengan teman saya yang berpandangan Trinitarian. Tetapi saya kesulitan untuk menjelaskan dan meng-counter argumentasi teman tersebut. Apa ya? Terus? Terus yang pertama tadi, yang banyak pertanyaannya, itu juga dihubungi. Juga nih Pak Ibu Yuda, nanti bisa menghubungi. Akan bisa menjadi, Pak, jurubicara-jurubicara Tuhan. Oke? Berikutnya dari Pak Ringga, pria berusia 39 tahun, menikah seorang PNS. Pak Eras di seminar kita, kata kita ya, Bapak mengatakan kalau kerup juga punya gendah bebas. Bisa membedakan mana yang benar dan salah. Mengapa Allah perlu menciptakan manusia yang diharapkan bisa taat dengan Allah dalam buruk korus liti? Untuk menunjukkan kalau iblis itu salah. Bukankah dengan adanya kerup yang taat sudah membuktikan kalau iblis itu salah, Pak? Iya. Ini pertanyaan yang asik ya. Dari dulu pertanyaannya begitu. Kenyataannya kita melihat bahwa Allah memiliki pertimbangan menciptakan makhluk lain. Yang akan menguasai bumi. Bukan makhluk yang di sekitar Allah. Tetapi yang akan menguasai bumi. Dan makhluk ini harus teruji. Makanya, Lucifer bisa menjadi ujian, alat ujiannya. Itu luar biasa, alat cerdasnya Allah ini. Amin. Sama seperti Yesus mau dijadikan raja, disekolahkan dulu. Iya kan? Disekolahkan di bumi. Diuji. Setelah taat baru diberi kuasa. Jadi ternyata memang kerup yang lain tidak bisa menjadi alat uji. Tidak bisa menjadi bukti ya. Tidak bisa menjadi bukti. Ini faktanya Allah memandang bahwa harus menciptakan manusia. Hanya itu yang saya bisa jawab. Karena apa? Karena Lucifer itu misteri. Kerup-kerup yang lain diciptakan gimana? Kalau yang satu ini diciptakan khusus. Tata hanya dari emas. Tunggal loh. Kerup ini apakah produksi massal, itu mass product gitu? Betul enggak? Tetapi satu sosok ini khusus. Jadi tidak bisa Lucifer itu disamakan dengan kerup lain. Ini kerup khusus. Makanya manusia juga makhluk khusus. Kenyataan cuma begitu. Jawaban saya itu. Dan itu sudah cukup membuat saya mengerti. Oke. Terus kan? Keren. Pertanyaan berikutnya dari seorang ibu. Ibu Lisa. Tidak di Taiwan. Shalom Pak. Jika boleh saya tafsirkan. Apakah penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya. Terjadi setelah adanya pemberontakan yang dilakukan Lucifer Pak? Ya benar. Langit dan bumi ini diciptakan setelah terjadi pemberontakan. Betul. Terus? Dan karena Allah yang memiliki tatanan. Maka Allah harus membuktikan perbuatan Lucifer yang salah tersebut. Betul. Lewat penciptaan manusia. Iya. Dan karena Adam pertama gagal. Haruslah ada Adam kedua yang mengakhirinya. Dan ternyata Adam kedua berhasil. Yaitu Yesus ya Pak. Sedangkan pada saat penciptaan tersebut. Allah menciptakan bersama dengan bala tentara surga. Yang dimana ada kerup serafim malekat. Maaf jika penafsiran saya salah. Mohon bimbingannya Pak. Ini seratus. Kalau saya bilang seratus itu berarti benar ya. Seratus. Jelasnya Pak? Jelas. Mesti harus di... Kalau kurang jelas tambahkan lagi Pak. Ini beliau pasti sering ngikutin kutbah saya ini. Jadi sudah punya bingkai yang jelas ya. Ya. Oke. Teruskan. Berikutnya dari Pak Max. Seorang pria berusia 41 tahun. Menikah. Menikah tinggal dijatuh bening. Sebelumnya terima kasih untuk usaha yang tiada lelah dari pendeta Erasus Sabdono yang dengan segala keterbatasan terus mengajarkan Alkitab sebagai rujukan satu-satunya umat Kristen. Mohon diizinkan saya memberikan saran sebagai sesama umat Tuhan Yesus. Harus dipertimbangkan dengan mendalam bahwa ketika pendeta Erasus mengajarkan Alkitab pendengarnya tentu bervariasi. Dalam kurung yang dimaksud dengan variasi di sini adalah tingkat kematangan atau kedewasaan rohani. Yang tentunya juga yang terutama adalah bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Dan apakah sudah lahir baru. Terus. Karena di GSKI sendiri seberapa yang telah lahir baru pun harus titik-titik. Ya titik-titik. Maafkan saya, saya harus mengungkapkan ini. Namun perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap ajaran monoteisme pada sesi satu dan dua ini. Satu-satunya makhluk yang diberikan kehendak bebas adalah manusia. Mohon tunjukkan di Alkitab dimana ada secara tersurat dan tersirat bahwa malekat dan grup memiliki kehendak bebas. Kita berarti satu suara atau kesepakatan bersama. Kalau mengikuti penjelasan saya mengenai Lucifer, itu juga berseri-seri gitu. Makanya tidak bisa dijawab 5-10 menit. Kita itu membangun doktrin atau pemahaman ini bukan satu hari. Bertahun-tahun. Seri keselamatan entah berapa belas kali, seri malekat berapa kali, seri lucifer berapa kali, lalu surga 30 kan kira-kira ya. Jadi kita tidak bisa membuat satu definisi secara sederhana. Tetapi saya akan menjawab ya. Pendengar kita variasi, betul. Tetapi ada satu yang menjadi duka cita saya, ini pergumulan batin ya. Dunia kita tambah jahat. Kita sulit menemukan orang Kristen yang benar atau bahkan pendeta yang benar. Sulit menemukan gereja yang benar-benar membawa jemaat kepada kesucian, langit baru-buru baru, dan bertanggung jawab. Karenanya, seperti yang saya katakan kepada seorang-orang dekat saya, termasuk Pak Yehuda. Kalau suruh pilih, apakah saya mengajarkan logos atau tidak, saya tidak ingin pilih. Rugi, capek, lelah, diserang, difetnah. Nah, tetapi ini sudah mendekati Tuhan akan datang dunia tambah jahat, harus disampaikan. Yang sudah lahir baru memahami, ayo memahami. Yang tidak lahir baru, ya sudah. Karena yang jahat tambah jahat, yang baik tambah jahat. Yang jahat tambah jahat, yang baik tambah baik. Nah, maka saya harus menyampaikan ini. Lalu mengenai verifikasi, apakah makhluk seperti malekat, kerup, memiliki hendak bebas? Ya, iya. Karena jelas ketika Lucifer memberuntak, itu malekat-malekat ikut terseret. Itu Alkitab mengatakan begitu. Kerup itu jelas dari Lucifer itu. Malekat-malekat pun ikut terseret. Alkitab mengatakan kok malekat-malekat yang keluar dari wilayahnya. Istilahnya dalam bahasa Ipunan ini apa ya? Pokoknya dia keluar dari wilayahnya. Artinya dia tidak taat. Itu jelas ada. Jadi tidak kira-kira ya. Kalau yang kira-kira kita tidak berani membuat taf atau jelas. Kita berani satu suara atau kesepakatan bersama. Kata kita. Kata kita. Kalau dalam bahasa Ibrani ada kata kohortatif. Kohortatif itu ajakan, nasihat, atau perintah, tapi lebih lemah dari imperatif. Itu cerdas sekali Alkitab. Menggunakan kasus kohortatif. Nah sekarang saya jelaskan kohortatif, 5-10 menit kan tidak bisa. Nah itu harus ikut seminarnya ya. Kepada Pak Max, tolong lihat penjelasan saya. Jika kurang lengkap lagi, Bapak tanya kami. Jika mau lebih lengkap, nanti kita kasih bukunya. Bukunya lagi kita tulis supaya kita upload dan tidak perlu orang beli. Kecuali yang memang pengen punya buku dan bisa beli. Tapi saya harus mau upload gratis ya. Oke kita tidak cari makan lewat jual buku. Oke. Oke teruskan. Terima kasih Pak Max. Suatu hari kita ketemu ya. Kalau rumahnya jadi pening ya. Ya, terima kasih. Bisa datang ke Artagading ini. Oke teruskan. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir. Tidak. Oh terakhir, terakhir. Sorry, terakhir. Ya, ya, terakhir. Tapi sebelum ke pertanyaan terakhir Pak. Ini kan mohon tunjukkan di Alkitab. Kalau boleh tambah satu. Apa itu? Saya tambahkan sedikit. Saya buka Yudas 1 ayat yang ke-6. Oh ya, ya boleh. Dan bahwa ia menahan malekat-malekat. Ya, pelan-pelan Pak. Baca pelan lebih keras. Yudas 1 ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malekat-malekat yang tidak taat. Pada matas-matas kekuasaan mereka. Berarti punya kendaraan bebas ya. Tadi Bapak sudah jelaskan. Cuman ayatnya ada di sini Pak. Ya, bukan hanya itu. Banyak lainnya. Ayub di kitab ayub mengatakan. Dan malekat-malekatan juga error. Toholah. Namanya bahasa aslinya. Toholah itu error. Bukan dibuat error. Dia mengerorkan diri. Nah, makanya kalau kita mau jelaskan perayat. Waktu kita nggak cukup. Tapi percayalah bahwa kita punya dasar. Toholah dasar. Tidak sembarangan pecah. Oke, terus. Baik. Pertanyaan terakhir dari Pak Adi. Lagi-lagi usia 68 tahun. Menikah tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras. Saya mau tanya. Satu di kolose fasal 1 ayat 18. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kemudian di Matius fasal 17 ayat yang ketiga. Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Sedangkan di Yosua fasal 1 ayat 2 dikatakan Musa telah mati. Sedangkan Allah melarang manusia hidup berbicara dengan orang mati. Jadi bagaimana sebenarnya? Begini. Musa, Elia, Henoch tidak mati. Yang jadi masalah itu Musa. Tetapi saya nanti kalau ingatkan saya memberikan cerama mengenai Musa ini mati atau tidak. Ketika mayat Musa diperebutkan oleh Mikael dan Lucifer. Itu bukan mayat loh. Itu bukan Toma. Itu Soma. Jadi nggak mati mestinya Musa ini. Nah itu ada penjelasan sendiri. Jadi ketika Yesus bicara dengan Musa dan Elia mereka tidak mati. Mereka diangkat hidup-hidup termasuk Enoch. Oke? Jadi jelas ya? Jelas. Oke, nggak salah. Yang kedua Tuhan Yesus sebelum dunia ini. Sebentar, sebentar. Adalah orang pertama yang bangkit. Yesus orang pertama yang bangkit. Artinya begini. Yang pernah bangkit itu bukan hanya Yesus. Beberapa orang. Zaman Elisa ada. Anak janda. Dinain. Tapi setelah itu mati lagi gitu. Tapi kalau Yesus tidak mati lagi. Sedangkan Elia, Musa, dan Enoch tidak mati. Dia diangkat hidup-hidup. Terus. Yang kedua Pak, Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan, jabatan apa yang diberikan oleh Bapak kepadanya? Nah, ini pertanyaan dari persepsi ya. Nah, saya harus menjawab. Nanti khusus saya menjelaskan mengenai pra-eksistensi Yesus. Nah, itu saja. Karena kalau saya jawab sekarang bisa kacau nih. Tidak lengkap, bisa salah. Terus. Di kitab perjanjian lama, banyak sekali Tuhan berbicara dengan manusia. Contohnya di kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk. Siapakah ini? Kemudian kejadian 18, Abraham bertemu dengan 3 orang. Siapakah orang-orang itu? Juga di Joshua 5 ayat 13, Joshua berbicara dengan yang menamakan diri sebagai panglima bala tentara Tuhan. Juga di kitab hakim-hakim 6 ayat 12, menyatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Siapakah itu? Baiklah sekalian. Sekalian baca. Kalau Yesus sewaktu hidup di bumi sebagai manusia, kenapa dia bisa mengampuni orang yang berdosa dan menerima sebuah sujud manusia? Oke, saya jawab. Oke, yang pertama begini. Setiap kasus penyataan-penyataan harus dijelaskan secara khusus. Seperti siapa Melki Sedek? Ya. Lalu di sini siapa malah Yahweh yang menampilkan diri kepada Hagar? Siapa yang bergelut dengan Yaakub? Bergelut dengan Yaakub di sungai Yabok ya? Siapa bala tentara, panglima bala tentara Allah yang menjumpai Yusua? Nah, itu tidak bisa kita pukul rata. Itu Yesus atau itu penyataan Allah. Kalau yang menjumpai Abraham jelas itu Yahweh. Jadi kalau Allah, Abraham Ishak dan Yaakub menyatakan diri dengan nama Yahweh, biasanya di situ ada imanensi namanya. Imanensi itu kehadirannya yang bisa diterima oleh akal. Itu namanya penyataan Allah Teofani. Dan Allah bisa melakukan hal tersebut. Itu waktu menjumpai Abraham juga ketika menjumpai Musa. Lalu siapa bala tentara Tuhan yang menjumpai Yusua? Belum tentu Tuhan. Nah, saya sudah menjanjikan nanti satu persatu kita jelaskan. Ini sebenarnya siapa? Ini sebenarnya siapa? Oke. Terus kan kalau ayat 4? Yang pertanyaan keempat tadi. Kalau Yesus waktu hidup di bumi, Dia adalah manusia. Mengapa Dia bisa mengampuni orang yang berdosa dan menerima sembah sujud manusia? Ini sebenarnya pertanyaannya yang tidak bisa dijawab. Sederhana, tapi saya bisa. Karena saya sering mengemukakan. Berkali-kali saya bicara ya. Jadi sebenarnya darah domba yang dicurahkan di perjan lama itu juga tidak menyucikan. Diverifikasi dalam kitab Ibrani. Bahwa darah domba, darah binatang tidak bisa menyucikan. Tapi kenapa di perjanjian lama kuduskan umatku sembelih darah? Nah, darah itu sebenarnya pembayaran sementara atau alat pengganti pembayaran. Semacam voucher. Sedangkan darah yang sesungguhnya yang bisa menghapus itu darah Yesus. Nah, kalau darah domba saja bisa dinyatakan menghapus. Apalagi Dia yang memiliki darah itu. Dia berhak mengatakan itu. Nah, satu rahasia yang luar biasa dikatakan. Anak manusia diberi kuasa untuk mengampungi dosa. Dia tidak mengatakan Allah. Anak manusia. Betul tidak? Itu luar biasa. Supaya orang jangan menilai Dia itu tetap mengenakan kealahan pada waktu jadi manusia. Anak manusia diberi kuasa atau berhak mengampuni. Nah, kan banyak orang berkata Yesus itu Yahweh sendiri nyatanya bisa mengampuni. Dia diberi kuasa oleh Yahweh. Kok Yahweh sendiri loh. Kok kalimatnya jelas gitu kok. Ini Allah sendiri karena dia bisa mengampuni dosa. Loh, dia mengatakan diberi kuasa atau hak mengampuni. Jadi bukan Yahweh maksudnya. Nah, ini seringkali orang konyol gitu ya. Dia itu Yahweh sendiri karena dia bisa buat mujizat. Loh, yang bisa bikin mujizat bukan hanya Yesus, Elisa juga bisa. Nah, itu nanti kita jelaskan dalam penjelasan apakah Yesus maha kuasa. Oke? Luar biasa ya. Kita sudah melewati seri-seri episode sampai 27 ya. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan ya. Nomor teleponnya nanti di WhatsApp-nya. Ini beda dengan WhatsApp Adam. Beda ya? Beda. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan dimasukkan belum ya? Pertanyaan dari Abang ke ini belum dimasukkan di kamar itu. Yang dari Abang sudah? Udah. Jadi pertanyaan dari Abang mengenai doktrin akan sekali masukkan di menjawab Trinitas. Sampai bertemu di episode yang ke-datangan, episode yang ke-28 ya. Tuhan berkati. Sampai bertemu di episode yang ke-datangan, episode yang ke-datangan, episode yang ke-datangan, episode yang ke-datangan. Sampai bertemu di episode yang ke-datangan, episode yang ke-datangan.